Oke yuk kita geboy lagi yuk ke nomor 7 Oke kita baca dulu soalnya ya diketahui prisma segitiga tegak ABCDEF seperti ini gambarnya ya ABCDEF dengan panjang rusuk AB 5 cm kita tulis dulu AB 5 cm berarti di sini 5 terus BC 7 cm berarti sini 7 terus AC 8 sini 8 nah gitu panjang rusuk tegaknya 10 di sini 10 gitu ya volume prismanya adalah yang akan volume ingat volume prisma rumusnya apa ah lupa jadi kita jawab disini ya jawab Hai terjawab volume prisma volume prisma itu rumusnya lah volume itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma Oke luas lainnya kenapa segiti 3 apati sama aja luas segitiga gitu ya ah masalahnya disini segitiganya segitiga sembarang ya segitiga bebas ke masih inget enggak cara mencari luas ketiga yang bebas seperti ini nih ke saat gambar segitanya disini ya misalnya saya gambar di sebelah kanan aja segitiganya disini Hai ke ini gini ke sini sip ini A sini B sini C sini C sini 8 cm sini 7 cm sini 5 cm ah sini nggak ada eh alas dan tingginya karena segitnya tiga tegak lurus karena bukan tegak lurus kita pakai rumus yang ini nih luas segitiga sama dengan apa yuk lupa ya yang ini nih nih S dikali dengan S min A dikali dengan S min B it's S min B nah dikali dengan S min C gitu ya S itu apa ABC itu apa as ini saya kasih keterangan keterangannya S itu adalah setengah dari keliling ya dan A B dan C itu adalah sisinya ya sisi misalnya disini sisi A ini sisi B nah ini sisi-sisi C gitu ya Nah kita cari dulu S nya coba S itu setengah dari keliling ya berarti S itu setelah sini S itu setengah dari krimati setengah dari jumlah seluruhnya kalau saya jumlah seluruhnya berarti 8 tambah 7 tambah 5 gitu ya 8 tambah 7 15 15 tambah 5 20 berarti setengahnya dari 20 yaitu berapa 10 sip ini lah esnya tinggal dimasukin kerumus yuk masukin sini yuk berarti luasnya adalah akar SS nya jadi 10 110 nih S min A berarti 10 kurangi 7 hanya S min A hanya 7 berarti 10 kurangi 7 berarti tiga gitu ya dikali S min B S nya 10 B nya 8 10 kurangi 8 jadi dua-dua sip terus berikutnya lagi S min C C nya 5 berarti 10 kurangi C 10 kurangi 5 jadi li 5 ah seperti ini gitu ya sip berarti ini sama aja hitung nih 3 kali 2 kali 5 biar gampang 2 kali 5 2 kali 5 10 10 10 Hai 100 kali sini di tiga akar 100 udah apa 10 akar 3 susah ya udah biarin ya akar 3 batin luas segi luas segi luas segitiganya gitu ya kalau sudah ketemu kesih seperti ini ya tinggal kalian masukin ke sini volumenya dan luas alas luas alasnya sama aja luas segi 3 yaitu 10 akar 3 dikali tinggi tinggi prismanya berapa 10 nah tinggal kita kalikan 10 kali 10 100 berarti 100 akar 3 sip selesai A inilah volumenya oke deh nah yaitu 100 akar 3 cm cubik sip gampang ya jadi intinya kalian sebenarnya disini yang teknik yang dibutuhkan adalah mencari luas segitiga dengan diketahui tiga rusuknya tanpa diketahui alas dan tingginya oke oke sip oke dadah see you bye bye